Intro Yo kembali lagi di channel Valkauser Anime Kita kembali lagi ngelanjutin alur cerita Demon God Pension ya guys ya Dan juga tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya Di video sebelumnya, kanggo yang kaget ngeliat berita kalau Sihon sedang didekati oleh World Ranker bernama Alec, jujur kanggo sih kurang suka bawahannya yang paling berharga ini diambil oleh orang lain Selagi kanggo kesal karena Sihon sangat antusias juga kepada World Ranker tersebut Tiba-tiba Alec datang ke cafe yang mereka sedang ada di sana dan langsung disambut hangat oleh Sihon Ngeliat kedatangan Alec ini kanggo bilang dalam hatinya seorang World Ranker dia memang sesuai dengan namanya Keanggunan dalam langkahnya dan langkah yang konsisten juga serta magic power yang halus dan juga teratur Meski belum jelas gimana kekuatan dia yang sebenarnya yang pasti orang ini sih kayaknya lebih kuat dari Fujimoto Ryuma Kata kanggo seiring Alex Osborne memperkenalkan dirinya pada seluruh parti Terlihat kanggo makin kesal lagi ngeliat Sihon memberikan ekspresi senyum sumberingahnya kepada Alec Melebihi sikapnya pada kanggo selama ini sih kayaknya Si Alex pun seolah tebar pesona kepada Sihol Ah dan juga Eon Bi Kanggo yang gak suka ngeliat gelagat Alec ini langsung ngutup poin nanya Udah lah ngapain basa-basi lagi? Kau itu kan World Ranker Ngapain kau jauh-jauh datang kemari? Apa alasanmu datang menemui Sihon sekarang? Kalau kanggo sangat berhati-hati dengannya Apalagi dia belum menyatakan tujuan kedatangannya juga Jadi wajar kalau kanggo waspada kepadanya ya itu menurutnya Makanya Alex pun nanya Sihon aku ingin nanya kepadamu tentang sesuatu Apa kau tahu tentang identitas yang disebut dengan Guardian? Gak cuma Sihon kanggo juga ikutan kaget mendengarkan pertanyaan tersebut Seingat kanggo Sihon dulu pernah cerita kepadanya Kalau Guardian adalah orang-orang yang terpilih untuk menangani kerusakan pada gaya sistem Sistem pertahanan yang melindungi bumi dari infansi dimensi lain Akhirnya Sihon pun mendebak apakah Alex juga anggota dari Guardian tersebut Yang kemudian pertanyaan tersebut diiakan juga oleh Alex Dari ini kanggo jadi tahu kalau Guardian ternyata lebih dari satu Kanggo yang masih penasaran bilang Aku akan abaikan gimana kau bisa mendapatkan informasi kalau Sihon adalah seorang Guardian Tapi aku ingin tahu apa alasanmu datang kemari menemui Sihon Mendengarkan itu Alex pun cerita kalau dia sebenarnya mau merekrut Sihon ke dalam grupnya Yang bernama Guardians ini Mungkin Guardians belum terkenal di seluruh dunia Tapi Alex yakin kalau Guardian lah harapan umat manusia Alex menyatakan kalau Sihon bergabung dengan Guardian Sihon gak akan pernah harus mengalami keputus asaan seperti di stasiun isu dulu Cerita ini membuat Sihon terperanjak kaget Kok bisa Alex tahu si hatinya yang mengganjal selama ini Alex pun ngelanjutin Aku ngelihat ekspresimu saat kau menebas monster di video stasiun isu Ekspresi kesakitan gak berdaya dan kesedihan Aku paham semuanya Karena monster-monster itu dulunya adalah manusia yang gak berdosa Tapi jika kau menjadi lebih kuat Kau bisa menyelamatkan mereka semua Jika kau cukup kuat untuk mengalahkan mereka tanpa melukai Kau bisa melindungi mereka sampai kau menemukan cara untuk mengembalikan mereka seperti semula Ucapan itu membuat Sihon heran Gimana caranya menundukkan para monster tanpa melukai Alex menjelaskan kalau grup Guardian punya cara untuk meningkatkan kekuatan seorang Guardian itu sendiri Persis seperti yang Alex alami sendiri Berkat kekuatan tersebut Alex mampu menghentikan kultus demonik di Inggris sendirian Ya itu menurutnya Mendengarkan itu Kangwo bilang dalam hati Iya sih kalau seorang War Riker bisa menghentikan kultus demonik sendirian Fujimoto gak akan meminta bantuan player Korea Lumayan juga sih kalau Sihon bisa menjadi lebih kuat Akhirnya Alex memohon kepada Sihon agar bergabung dengan grup Guardiannya Karena menurutnya kalau Guardian membutuhkan orang seperti Sihon Permohonan ini membuat Sihon tegang berkeringat dingin Dengan terbata-bata Sihon bilang aku akan bergabung dengan Guardian Tapi tiba-tiba Kangwo mengaktifkan authority of projection Yang membuatnya bisa mengintimasi Sihon dengan jiwanya Ya berhubung juga Sihon merupakan familiarnya Kangwo juga mengaktifkan authority of subjugation Agar mengendalikan Sihon familiarnya ini Genggara itu Sihon pun langsung berubah pikiran dan bilang Aku minta maaf aku gak bisa memutuskan itu sekarang Mendengarkan itu Alex gak langsung menyerah Dia bilang akan tinggal di Korea untuk sementara Jadi jika-jika Sihon ini berubah pikiran Jangan ragu untuk menghubunginya nanti Gak berselang lama Terlihat Alex yang baru aja keluar dari cafe Sangat kecewa dan gak menyangka akan ditolak Mentah-mentah oleh Sihon Tapi dia tetap bertekad akan meyakinkannya nanti Kangwo yang sengaja membuntuti Alex dari belakang Mengakui kalau Alex orang yang cukup gigih juga Dalam hatinya Kangwo bilang gak masalah Jika Sihon kagum kepada Alex ini Tapi dia gak boleh mengadopsi ideologi absurdnya itu Orang itu adalah pedang putih murni yang ingin selamatin semua orang Untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat Pedang Sihon perlu sedikit lebih kotor Gak bersih kinclong seperti ideologinya Gimanapun aku gak boleh membiarkan mereka ketemu lagi Tiba-tiba Kangwo tersentak kaget Karena Alex berteriak Hei siapa disana? Kangwo mengira Alex menyadari keberadaannya Namun siapa sangka ternyata ada orang yang bertopeng merah Yang udah pasti dia ini berasal dari kultus demonik Dan dia pun langsung melompat di atas gedung Sambil berteriak Mati kau Alex Osborn Orang itu mengerahkan cekar tajam di tangannya Di saat yang sama juga Alex menghunuskan pedangnya Dan terjadilah adu serangan hebat di antara mereka disana Si demonik pun bilang lagi Kau akan menerima balasan karena mengganggu rencana kami Ucapan itu membuat Alex paham Kalau orang yang menyerangnya ini adalah Member kultus demonik dari Inggris Sambil terus adu serangan Alex pun nanya kenapa mereka gak mau menyerah Si demonik menjawab Puh Kali ini aku akan menghancurkan mulut sombongmu itu Kata si demonik Sambil terus beradu Mekanik tingkat tinggi dengan Alex Yang menciptakan suara melingking dan hempasan aura Ke segala penjuru Disini Kangwo heran Kenapa si demonik mengucapkan kata kali ini Dalam hatinya Kangwo bilang Dari apa yang ku dengar Berarti dia berasal dari kultus demonik Eropa Cabang yang diserang sebulan yang lalu ya kayaknya Dan sepertinya mereka udah diserang beberapa kali Oleh grup guardian yang disana Yah pertarungan ini akan berakhir dengan cepat Perbedaan kekuatannya cukup besar sih kayaknya Dugaan Kangwo memang tepat Dalam waktu singkat Alex berhasil mengalahkan si demonik Dengan cukup parah Sehingga dia pun kini berlutut di hadapan Alex Si demonik meminta agar nyawanya segera dihabisi aja Tapi Alex menjawab Gak akan Setiap kehidupan itu kan berharga Bahkan hidupmu juga Mendengarkan itu Mata Kangwo benar-benar terbuka dengan lebarnya Dalam hati dia bilang Hah? Bajangan ini barusan bilang Apa? Sambil terus menodong pedangnya Alex meminta agar lawannya Ninggalin kultus demonik Bertobat atas semua dosanya Lalu hidup dengan cara yang baru Tentu aja nasihat itu Seperti omong kosong bagi si demonik Mendengarkan itu Kangwo juga bilang Dalam hatinya si kampren ini Bukan orang gila kan? Apa dia beneran biarin kultus demonik kabur selama ini? Kali ini bukan tentang benar ataupun salah Yang dia lakukan ibarat Membiarkan pembunuh berantai bebas Dan bilang pada mereka untuk bertobat Dan memulai hidup baru Jelas itu tindakan paling bodoh Yang bisa dilakukan seseorang Tiba-tiba si demonik human ini Ngeluarin bomb asap Yang ngebuat Alex tersentak kaget Sambil kabur secepat mungkin Si demonik bilang Tunggu aja kau Alex Aku akan membalaskan penghinaan ini suatu hari nanti Namun tiba-tiba Alex langsung menyuruhnya berhenti Karena ngeliat ada seseorang wanita Yang berada di jalur kabur si demonik itu Mendengarkan itu demonik bilang Kau kira aku akan berhenti Kalau kau menyuruhku Hahma Jangan naif Awas di depanmu Kata Alex yang membuat si demonik ngelirik ke depan Barulah dia kaget Kalau ada seseorang yang lewat di jalur kaburnya Tanpa ragu si demonik langsung menghajar wanita tersebut Dengan sangat kuat Hingga perempuan itu terhempas Dengan begitu dasarnya Membentur dinding dengan sangat keras Si demonik kesal Ada yang mengganggu jalan kaburnya Dan dia pun lanjut kabur Secepat mungkin dari sana Sementara itu Alex bergetar hebat Seiring dia berjalan mendekati perempuan Yang kini tewas bersimbah darah di sana Dengan rasa sedih yang dicampur amarah Alex memegang wanita itu dan berteriak Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Namun tiba-tiba Alex yang berlinang air mata Tersentak kaget Karena ada seseorang yang bilang Omong kosong macam apa ini? Ya itu adalah suara kanggo yang kini menghampiri Alex Kanggo bilang Kenapa kau gak membunuh anggota kultus demonik itu setelah kau mengalahkannya? Jika kau menghabisinya tadi Perempuan ini gak akan mati Jelas semua ini adalah salahmu Seolah kau sendirilah yang membunuhnya Tapi Alex masih aja bersekeras Pada prinsipnya kalau semua kehidupan itu berharga Termasuk kehidupan dari anggota kultus demonik sekalipun Mendengarkan itu kanggo langsung tepok jidat dan menghala nafas panjang Dia bilang Hadeh Karena keyakinan bodohmu itu seseorang yang gak bersalah jadi mati Terus kau pasti aja teguh pada pendirianmu ini goblok Namun tiba-tiba Alex malah bilang Apa yang kau bicarakan? Seseorang yang gak bersalah mati? Kita mungkin udah membiarkan anggota kultus demonik itu lolos Tapi setidaknya gak ada warga sipil yang terluka Bukan? Kata Alex sambil mengaktifkan sebacam skill Yang membuat mayat Perempuan itu terurai menjadi asap Lihat Gak ada siapa-siapa disini bukan? Kata Alex dengan raut wajah gilanya Dia menolak kematian perempuan itu Karena kesalahannya Ngelihat itu kanggo tersenyum dengan lebarnya Dan dia bilang dalam hati Aku tahu bajikan ini gila Tapi gak kusangka ternyata separah ini Dari wajah gilanya tadi Tiba-tiba Alex kembali berubah menjadi sok polos Dan bilang kalau dia menyesal kehilangan jejak kultus demonik Seolah wanita yang mati tadi di depan mereka ini Gak pernah terjadi Alex bilang karena dia udah kehilangan jejak dari kultus demoniknya tadi Jadi gak ada artinya lagi untuk dia menetap di Korea Namun kanggo mengingatkan Bukankah Alex sebenarnya masih pengen merekrut Sihon Alex tersenyum mengiakan Dia pengen Sihon terus berkembang Agar menjalani takdirnya untuk menyelamatkan banyak nyawa Dan setelahnya dia pun pamit dari kanggo Sambil memintanya agar Sihon diyakinkan lagi Untuk bergabung dengan grup guardians mereka Mendengarkan itu kanggo bilang dalam hati Ditakdirkan menyelamatkan banyak nyawa Halah omong kosong si kamprenya itu cuma pengen membentuk Sihon menjadi orang gila seperti dia Tapi tadi aku berhasil menolak paksa Sihon dengan autoritiku Tapi selama Sihon kagum pada Alex Aku gak bisa menghentikan mereka bekerja sama Atau jangan-jangan ini bisa jadi peluang bagus juga Dia bilang Sihon perlu berkembang lebih jauh bukan? Ya ini bisa berhasil Ide itu biar aku bantu Kata kanggo sambil mengaktifkan authority of projectionnya Untuk membuntuti kemanapun Alex pergi Malam pun tiba Terlihat Alex merenung di kamar hotelnya Dia masih aja teringat kritikan kanggo yang bilang Kalau dia harusnya ngebunuh anggota kultus demonik yang tadi siang itu Alex menganggap kanggo memang sulit memahami prinsipnya Karena kanggo bukan seorang guardian Jadi wajar kalau kanggo gak ngerti keyakinan kuat untuk menyelamatkan semua nyawa Ya itu analisanya Alex Saat Alex mengumpulkan semangat dan yakin Kalau kanggo akan paham dengan prinsipnya suatu hari nanti Tiba-tiba dia tersentak kaget Karena mendengarkan suara teriakan perempuan dari luar hotel Alex buru-buru menghadap janela Dan ketika perempuan tadi teriak lagi minta tolong Alex tahu kalau perempuan itu ada di atas atap Alex pun buru-buru naik ke atas atap dan berteriak Berhenti di sana Kata Alex sambil berharap agar jangan ada perempuan lain yang tewas hari ini Siapa sangka Alex lagi-lagi berjumpa dengan sosok topeng demonik Dan dia berteriak Hei siapa kau? Si pria bertopeng itu pun tertawa dan bilang Aku udah menduga kau akan muncul sword of justice Cepat juga ya padahal baru beberapa jam sejak pertemuan terakhir kita Pasti kau senang kan kita ketemu lagi? Kata si topeng demonik yang sebenarnya itu adalah kanggo yang lagi menyamar Alex heran dia masih aja dikejar-kejar Terus dari mana suara perempuan tadi itu? Siapa sangka suara itu ternyata rekaman yang sengaja diputar oleh kanggo Untuk memancing dan menjebak Alex? Kanggo yang lagi menyamar lanjut mengatakan Oh iya aku ada pertanyaan untukmu Tadi siang waktu aku kabur aku membunuh seorang wanita bukan? Kau gak akan membunuhku walaupun aku membunuh seseorang bukan? Provokasi itu spontan membuat Alex langsung marah dan ngejawab Aku gak ngerti apa yang kau bicarakan Gak ada orang lain di geng itu selain kita berdua Mendengarkan pernyataan konyol tersebut Kanggo pun tertawa terbahak-bahak dan bilang Lihatlah itu sword of justice yang katanya terpuji Malah menutup mata pada kematian seseorang Aku heran Orang bodoh mana yang menyembahmu sebagai pahlawan? Konyol sekali mereka Kata kanggo lagi yang terus memprovokasi Alex ini Alex gak tahan lagi dan dia pun langsung menghunuskan pedangnya Dan bilang Kalau apa yang kau katakan itu benar Kupastikan kau menebus nyawa itu sepanjang hidupmu Kau yang menyamar ikutan ngeluarin cakar dan ngejawab Bahkan sekarang pun kau masih gak bilang akan membunuhku Apa selamatin nyawa itu begitu penting bagimu? Orang sepertimu gak akan pernah mengerti Menyelamatkan semua nyawa Apa kau gak tau betapa mulianya keyakinan itu? Kata Alex yang kini mengalirkan aura pekat di pedang dan juga tubuhnya Keyakinan pantatmu lah Berhenti ngebacot dan lawan aku sekarang Dasar pahlawan naif Kata kanggo yang ngebuat Alex gak segan-segan lagi Menerjang ke depan sekuat tenaga Secara sengaja kanggo menunjukkan lehernya sendiri Agar Alex memberikan serangan fatal ke arah lehernya Tapi prinsip naifnya lagi-lagi menguatkan hatinya Makanya Alex susah payah mengubah jalur pedangnya Agar gak terkena kanggo yang sedang menyamar tersebut Sialnya mengubah jalur pedang tersebut Membuat tangan kanan Alex terkilir dan kesakitan Dengan kesal Alex berteriak Hei gerakan konyol apa itu barusan? Kamu ngejawab Aku tau kau akan melakukan hal seperti ini Yang melakukan gerakan konyol justru kau zialan Kata kanggo sambil mengalirkan aura pekat di tangan kanannya Dan menghajar ulu hati Alex sekuat tenaga Hingga dia terhempas jauh ke belakang Selagi terhempas itu Alex pun benar-benar kaget Melihat lawannya mengerahkan beberapa bola api yang cukup panas kepadanya Begitu Alex membentur dinding yang cukup keras Ledakan api pun terjadi dan membuat demegnya naik berlipat ganda Untungnya sebagai world ranker Alex bukan orang yang gampang kalah Tapi yang membuat Alex heran Sejak kapan lawannya punya kekuatan seperti ini? Dalam artinya dia bilang Bukankah dia adalah anggota kultus demonik yang sama yang aku lihat tadi siang Dan dia menjadi sekuat ini dalam waktu yang kurang dari sehari Itu gak mungkin Tiba-tiba kanggo melompat dan melesat ke depan tepat ke arah Alex Sambil mengayunkan senjata barunya Alex sadar lawannya ini sangat kuat Makanya dia menepaskan pedangnya sekuat tenaga Agar bisa menjatuhkan senjata lawannya Tapi tiba-tiba dia lagi-lagi terserah kaget Karena senjata lawannya tiba-tiba menghilang Dan tentu aja Kalau tebasan Alex diteruskan Pasti akan membelah tubuh lawannya Makanya dengan susah payah Lagi-lagi Alex mengubah jalur serangannya Yang membuat lengan kanannya makin kesakitan Di saat itulah kanggo mengerahkan tinju kiri Yang dilapisi aura Sambil bilang Hah kau ini lagi ngapain sih? Apa ini cuma lucuan bagimu? Hah kata kanggo sambil Menghajar wajah Alex dengan begitu kuat Dan dia pun jatuh tersungkur Ke lantai kesakitan parah Alex memegang wajahnya sendiri Dan bilang dalam hati Sial Sial Dia sangat kuat Rasa-rasanya dia seperti orang yang benar-benar berbeda dari sebelumnya Hah? Tunggu-tunggu Orang yang berbeda Hanya ada satu cara yang ngebuat anggota kultus demonik Tiba-tiba menjadi sekuat ini Alex pun mencoba bangkit dari lantai Dengan mata yang terbuka lebar Dia bilang dengan lantang Jangan-jangan kau seorang demon Beberapa detik kemudian Pertarungan kembali dilanjutkan Kali ini Alex meningkatkan intensitas serangannya Dan benar-benar menyerang Tanpa mengubah jalur serangan lagi Sambil terus menyerang dengan membabi buta Alex pun berteriak Hei demon Menyerahlah sekarang juga Kanggo yang bertahan dari gempuran serangan itu Cuma bisa heran dan bilang dalam hati Dia tahu kalau aku ini demon Tapi dia bahkan belum juga menggunakan kekuatan yang mematikan Apa dia masih juga berpikir untuk membuatku tombak gitu? Udah kuduga Jangan ini gak cocok menjadi guardian Kata Kanggo yang udah bosan ngeliat ke naifan Alex ini Betul gimana ceritanya Kanggo dapat topeng demonic human ini? Oke kita mundur sejinak Sewaktu si demonic berhasil kabur dari Alex pada sore hari sebelumnya Baru aja dia mau memulihkan diri Tiba-tiba dia dikagetkan dengan pintu tempat persembunyiannya Dijebol oleh seseorang Si demonic mengira yang menjebol itu adalah Alex Padahal itu adalah Kanggo sendiri yang sama sekali dia gak kenal Si demonic menebak kalau yang mendatanginya ini rekan Alex dari grup guardian Tapi Kanggo ngejawab Hah? Aku guardian? Jangan salah bung! Kau tahu tentang grup guardian ya? Bagus! Aku punya beberapa pertanyaan untukmu Si demonic gak mau memberitahu gitu aja Makanya Kanggo tanpa ragu mengubah cincinnya menjadi sarung tinju authority of seal Lalu dia pun melesat dengan authority of speed sambil meninju ulu hati si demonic ini sekuat tenaga Hingga dia muntah-muntah darah dan topengnya terlepas dari wajahnya Udah terkena serangan fatal Si demonic masih aja tersenyum lebar karena mengira lawannya masuk ke dalam jangkauan serangan cakarnya Dan baru aja dia mencoba mengangkatkan tangan Tiba-tiba dia kehilangan demonic energinya yang membuat cakarnya hilang seketika Yaitulah fungsi sarung tangan authority of seal Menyerap demonic energi dari apapun yang disentuh Ngeliat si demonic mulai lemas Kanggo pun nanya Jadi udah mau bicara sekarang Hmm jangan mimpi hal seperti itu gak akan membuatku buka mulut Baru aja si demonic itu bilang kalimat tersebut Kali ini mulutnya yang terkena boge mentah dari Kanggo Sambil mengaktifkan authority of subordination Kanggo bilang Hah kata siapa kau perlu bicara Uniknya si demonic ini ternyata bisa menolak subordinary dari Kanggo Makanya untuk menyiksanya menjadi lebih parah Si Kanggo mengaktifkan authority of hellfire ke dalam mulutnya Yang ngebuat organ dalam si demonic ini terbakar cukup hebat Dia cuma bisa meneteskan air mata tanpa bisa berteriak sedikit pun Barulah kemudian Kanggo mencabut paksa tingginya dari mulut si kawan itu Yang ngebuat darah segar langsung menyambur dari mulutnya Termasuk banyak giginya yang copot sekaligus Si kawan itu pun langsung meraih kesakitan di lantai Dan Kanggo bilang lagi Jadi udah mau bicara sekarang Atau harus aku ulangi lagi apa yang kita lakukan barusan Si demonic ini akhirnya menyerah Gak sanggup lagi menahan siksaan dari Kanggo Tapi dia masih aja keras kepala Kenapa lawannya pengen tau tentang guardian Si kawan itu bilang Kau harusnya tau lebih banyak tentang mereka daripada aku Si kawan ini kayaknya masih mengira Kalau Kanggo yang belum dia kenal adalah rekan Alec dan anggota dari guardian Setelah Kanggo sedikit mengancam dengan apinya lagi Barulah si kawan ini cerita Kalau grup guardian adalah grup yang dibentuk oleh mereka yang disebut guardian Jumlah mereka gak lebih dari 10 orang dan pemimpin guardian adalah seorang wanita yang punya kemampuan untuk menemukan guardian yang lain Dari cerita ini barulah Kanggo ngerti gimana Alex bisa menemukan Sihon Dengan kekuatan itu Kanggo yakin para guardian bisa menemukan Sihon berkali-kali kemanapun Sihon pergi Sayangnya cuma ini yang si kawan itu tau tentang grup guardian Dia memohon kepada Kanggo yang belum dia kenal agar mengampuni nyawanya Mendengarkan itu Kanggo pun tersenyum licik dan dia bilang Haa asal kau tau sebuah kesempatan hanya berlaku ketika kedua belah pihak punya sesuatu untuk ditawarkan Benar bukan? Aku bisa menawarkan nyawamu Tapi apa yang bisa kau tawarkan kepada aku? Kata Kanggo yang membuat si kawan ini bergering ngeri Kanggo ngelanjutin Udah gak ada bukan? Kalau kau gak punya apapun lagi lebih baik aku membunuhmu sekarang juga Spontan si kawan ini pun langsung panik luar biasa dan berteriak Tuh tunggu tunggu aku akan beritahu semuanya yang aku tau Akhirnya si demonik ini pun cerita semuanya Kanggo pun tersenyum mendapatkan informasi tersebut Tapi jujur Kanggo gak puas karena gak banyak info baru juga Setelah mengatakan semua informasi tersebut Si demonik ini bilang Jadi kau akan membiarkan aku pergi sekarang Hah buat apa? Kau kan gak punya info lagi yang kau tawarkan bukan? Ya terima kasih untuk infonya tadi Kata Kanggo yang membuat si demonik ini tertawa histeris Dia bilang Jadi ini niatmu sejak awal ya Kau iblis Kata si demonik Dengan penuh kebencian yang langsung disambut dengan senyuman licik Kanggo Dan juga skill hellfire yang membakar habis tubuhnya sampai gak bersisa Dan sejak itulah Kanggo menggunakan seragam kultus demonik untuk menyamar Dalam artinya dia bilang Aku akan mendapatkan apa yang kuinginkan Jadi mari kita mulai Oke kita kembali ke timeline yang sekarang Terlihat Kanggo terus aja mundur ke belakang untuk bertahan dari rentetan serangan Alec Sambil terus mundur Kanggo bilang dalam hati Berkat anggota kultus demonik itu sekarang aku bisa melanjutkan sesuai rencana Dan sekarang aku tahu seperti apa bajingan ini Kata Kanggo yang udah bosan bertarung dengan Alec Karena gak kunjung ngeluarin serangan besar sejak tadi Begitu Kanggo tersudut ke dinding dia sengaja mengangkat stand guardnya Karena tahu Alec gak akan melukainya Kanggo yang udah bosan bertarung ini dia pun menghantamkan pedang Alec hingga terlepas Dan tanpa ragu mencakik lehernya dengan sangat kuat sehingga mengangkat tubuh Alec ke atas Alec berontor-ontor agar dilepaskan Tapi Kanggo cuma bisa heran ngeliat warranker seperti Alec selama ini Bagi Kanggo, warranker yang layak dan patas cuma cion mujin seorang Kesal dengan sikap naif dari Alec tersebut Sambil terus menjakingnya, Kanggo bilang Kau mungkin punya alasan untuk gak membunuh musuhmu Mungkin kisah hidupmu adalah kisah sedih yang layak untuk dibuatkan film layar lebar kali ya Terus kenapa? Apa dengan menutup mata semua dunia menghilang? Apa kau pikir jika kau memalingkan kepala semua yang terjadi akan hilang begitu saja? Oh, kau berencana menggunakan kekuatanmu untuk menghapusnya dari keberadaan Seperti mayan gak bersalah yang kau hilangkan hari ini bukan? Kata-kata itu sangat menusuk hati Alec sampai dia berteriak keras Diam kau bajingan Tapi mendengarkan itu Kanggo melanggih jawab Nah, sekarang kau lebih terlihat seperti manusia biasa dengan sumpah serapah seperti yang barusan ini Sadarlah bro, yang kau lakukan hanyalah menipu dirimu sendiri Kau hanya melakukan segalanya demi kepuasan dirimu sendiri Mendengarkan itu, amarah Alec makin meledak dan dia berteriak Kau! Kau gak punya hak untuk bicara seperti itu kepada aku! Selagi Alec mulai kehilangan nafas Kanggo bilang kalau dia udah muak dengan semua omong kosong ini Lagian sang MC juga malam ini udah tiba di lokasi mereka Tentu aja MC yang dimaksud adalah Sihon Sihon yang berhasil tiba di lokasi mendobrak pintu atap dengan pedangnya dan berteriak Alec apa kau baik-baik aja? Hahaha! Sepertinya seekor tikus kecil udah memutuskan untuk ikut campur Kata Kanggo yang segera memprovokasi Sihon Sihon pun nanya siapa kau? Kanggo heran Sihon gak bisa kendal dengan majikannya yang sedang menyamar Makanya untuk memanaskan suasana lagi Kanggo sengaja bilang dengan lantang Siapa aku? Aku adalah kematian dan aku adalah akhir dari segalanya Aku adalah sumber dari segala amarah Keputus asaan dan wujud amarah itu sendiri Aku adalah satan Hahaha! Yuk kita cukupkan ceritanya sampai disini ya guys ya Gimana kah Kanggo menyadarkan Sihon? Agar bisa gak naif seperti idolanya Lalu apakah pertarungan Sihon versus Kanggo Dan juga Alec akan terjadi lebih seru lagi setelahnya Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya Stay at Forcloser dan stay update